Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Imam di channel Leggurules. Kali ini kita akan mempelajari materi gerak harmonik sederhana pada bahasan sudut fase dan fase pada gerak harmonik sederhana. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Leggurules dengan menekan tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa untuk mengklik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa mempelajari gerak harmonik sederhana dari awal sampai akhir. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa untuk suatu benda yang berosilasi atau bergerak harmonik sederhana, maka benda tersebut akan bergerak bolak-balik ke atas hingga mencapai amplitudonya di titik paling atas dan kemudian kembali ke titik setimbangnya dan terus bergerak ke bawah hingga mencapai amplitudonya di titik yang paling bawah dan kemudian kembali lagi hingga mencapai titik setimbang dan seterusnya. Nah, sebelumnya kita telah lukiskan bahwa posisinya terhadap waktu. Jika kita ingin gambarkan, maka kita akan mendapatkan grafik yang berbentuk gelombang. Dan sebelumnya juga kita telah menunjukkan bahwa persamaan matematika yang merepresentasikan grafik gelombang tersebut adalah persamaan Y sama dengan A sinis theta. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini adalah sudut fase atau sudut theta ini. Sudut theta ini kita sebut sebagai sudut fase, di mana sudut fase ini biasanya dinyatakan dengan omega dikali T ditambah theta nol. Omega adalah frekuensi sudut. T adalah waktu getaran dan theta nol adalah sudut fase awal. Nah, sudut fase juga bisa ditentukan dengan menebak sudut berapa yang sinisnya adalah perbandingan dari simpangan pada saat itu dengan amplitudonya. Contoh, misalkan ketika benda berada di sini, di titik setimbang, kita tahu bahwa simpangannya adalah nol. Sehingga, di titik setimbang ini, di titik 1, ketika simpangannya adalah nol, sehingga perbandingan Y per A-nya adalah nol dibagi amplitudo. Hasilnya adalah nol. Nah, sudut berapa yang nilai sinisnya adalah nol? Sudut tersebut bisa saja 0 derajat atau 0 radian, kemudian bisa juga 180 derajat atau pi radian, atau bisa juga 360 derajat atau 2 pi radian. Dan seterusnya ini, sudutnya bisa bermacam-macam. Untuk keadaan simpangan sama dengan nol ini, karena di titik ini pun Y-nya nol. Di titik ini pun Y-nya nol. Nah, begitu teman-teman. Nah, untuk membedakan titik yang mana, sudut fasenya berapa, ini sebenarnya bisa dilihat dari arahnya. Nah, karena pada titik 1 ini adalah titik mula-mula dan bergerak ke atas, maka kita bisa simpulkan bahwa sudut fase untuk titik 1 ini adalah nol. nol derajat atau nol radian. Sementara di titik ini, nah, sudut fasenya adalah ketika benda ini hendak bergerak ke bawah. Sehingga sudut fasenya adalah pi radian. sementara yang titik ketiga ini, ini adalah titik simpangan nol setelah bergerak dari bawah dan menuju ke atas lagi. Maka, ini adalah, maka di sini memiliki sudut fase 360 derajat atau 2 pi radian. Oke, itu ya contohnya teman-teman. Oke, berikutnya coba kita akan tinjau di titik ini, titik 2 misalkan ya. Di titik 2 ini, misalkan Y-nya adalah setengah dari amplitude-nya, maka perbandingan antara Y dan A adalah setengah A dibagi A. Maka, hasil perbandingannya adalah setengah. Dengan demikian, sudut yang sinisnya adalah setengah adalah 30 derajat atau pi per 6 radian. Nah, teman-teman bisa juga menentukan berapa sudut fase ketika simpangannya sama dengan amplitude-nya di sini, di poin A. Bisa juga di sini, nah di poin B. Ini juga ketika simpangannya sama dengan amplitude-nya, tapi di bawah. Jadi, minus A. Gitu, teman-teman. Oke, itu adalah sudut fase. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sudut fase adalah sudut yang mewakili posisi atau simpangan benda yang bergerak harmonik sederhana pada waktu tertentu. Oke, kita next ya, teman-teman. Berikutnya, kita juga mempunyai istilah fase. Fase dinotasikan dengan huruf V Yunani, seperti ini. V sama dengan, atau fase sama dengan sudut fase dibagi 2P. atau jika diurai, teta sama dengan omega T ditambah teta 0, sehingga omega T di sini kita bagi dengan 2P. Nah, di sini muncul notasi V 0. Ini adalah fase awal, di mana fase awal ini sebenarnya adalah sudut fase awal dibagi dengan 2P. Begitu, teman-teman. Oke, bagaimana sih hubungan antara sudut fase dan fase? Hubungannya adalah dinyatakan dengan persamaan ini. Fase adalah sudut fase dibagi dengan 2P. Karena sudut fase bergantung pada posisi pada saat kapan, maka fase pun demikian. Oke, kita ambil contoh seperti pada sudut fase sebelumnya. Misalkan di titik nomor 1 ini. Di titik nomor 1 ini, kita telah ketahui bahwa sudut fasenya adalah 0 radian. Sehingga di titik nomor 1 ini, fasenya adalah theta dibagi 2P, di mana theta-nya adalah 0. 0 dibagi 2P. Jadi, fasenya pun 0. Oke, sekarang kita akan ambil di titik nomor 2 yang ini. Oke, Di titik nomor 2 ini, sebelumnya kita telah ketahui bahwa sudut fasenya adalah sebesar pi per 6 radian atau 30 derajat. Sehingga fasenya di titik tersebut adalah V2 sama dengan theta dibagi 2P sama dengan pi per 6 dibagi dengan 2P. Sehingga jawabannya adalah 1 per 12. Oke, apa sih artinya bilangan pecahan tersebut? 1 per 12, 0, dan seterusnya. Bilangan-bilangan tersebut artinya adalah fraksi dari siklus 1 periode penuhnya. Misalkan, di titik nomor 2 ini, kita peroleh fasenya 1 per 12. Ini berarti, pada saat ini, fasenya mencapai 1 per 12 dari siklus 1 periode penuhnya. Begitu. Oke, kita akan ambil titik ketika telah mencapai 1 periode penuh. Misalkan di sini ya. Oke, ini kita anggap sebagai titik nomor 3. Di titik nomor 3 ini, telah kita bahas tadi di awal bahwa sudut fasenya adalah di titik ini 360 derajat atau 2P. Sehingga fasenya adalah theta dibagi 2P. 2P dibagi 2P. Jadi, pada saat ini, di titik nomor 3, telah mencapai fase 1 atau benda telah mencapai 1 siklus periode penuhnya. Nah, itu yang dinamakan dengan sudut fase dan fase. Oke, berikutnya, kita akan bahas apa itu beda sudut fase dan beda fase. Oke, misalkan, terdapat 2 buah benda yang sedang bergerak harmonik sederhana. Satu sedang memiliki simpangan Y1 ke bawah dan satunya sedang memiliki simpangan Y2 ke atas. Nah, di antara kedua benda ini, Y1 dan Y2 pasti diwakili oleh sudut fase dan fase masing-masing. Benda 1 diwakili pada saat ini dengan sudut fase theta 1 dan fase V1. Sementara, benda 2 diwakili dengan sudut fase theta 2 dan fase V2. Oke, di antara kedua benda ini memiliki beda sudut fase beda dinotasikan dengan huruf delta sehingga beda sudut fase notasinya adalah delta theta. Delta theta merupakan selisih antara sudut fase kedua benda yang dibandingkan. Misalkan, benda 2 dengan benda 1 sehingga beda sudut fasenya adalah theta 2 dikurangi theta 1. Persamaan untuk theta atau sudut fase setelah kita ketahui sebelumnya. Sehingga delta theta bisa ditentukan dengan mengurangi isi dari sudut fase atau omega T ditambah theta 0 ini. Untuk benda 2 dan untuk benda 1 diselisihkan saja. Oke, berikutnya bagaimana dengan beda fase? Beda fase sama saja. Beda fase dituliskan dengan notasi delta V atau selisih antara fase benda kedua dengan benda dengan fase benda pertama. Oke. Beda fase ini bisa juga kita urai dengan persamaan yang telah kita ketahui sebelumnya. Sehingga ini untuk fase benda kedua ini fase benda pertama. Begitu, teman-teman. Nah, kita punya istilah ada benda-benda yang memiliki fase yang sama dan ada benda-benda yang bergetar dengan fase berlawanan. Pada saat kapan sih dua buah benda yang berosilasi memiliki fase yang sama? Dua buah benda yang berosilasi dikatakan se-fase atau memiliki fase yang sama pada saat delta theta atau beda sudut fasenya adalah 0, 2pi, 4pi atau kelipatan dua dari pi radian lainnya seperti 6pi, 8pi, 10pi dan seterusnya. Nah, itu mewakili satu periode penuh. Jadi, dari 0 ke 2pi satu periode penuh 2pi ke 4pi satu periode penuh dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan beda fasenya? Jadi, benda yang memiliki fase yang sama ini memiliki beda fase 0, 1, 2, 3 dan bilangan bulat lainnya seperti 4, 5 dan seterusnya. Begitu, teman-teman. Kemudian, ada juga istilah dua buah benda yang memiliki fase yang berlawanan pada saat kapan dua buah benda yang berosilasi memiliki fase yang berlawanan? Dua buah benda yang berosilasi dikatakan memiliki fase yang berlawanan pada saat beda sudut fasenya adalah pi 3pi 5pi 7pi dan kelipatan ganjil pi lainnya atau beda fasenya adalah setengah 1 setengah 2 setengah 3 setengah dan kelipatan setengahan lainnya. Begitu, teman-teman. Untuk lebih memahami materi ini mari kita coba kerjakan contoh persoalan berikut ini. Oke, soal nomor 1 Pada soal nomor 1 ini diceritakan ada sebuah benda bergerak harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 10 sin pi per 6 T dengan Y dalam sentimeter dan T dalam seikon. Tentukan yang bagian A sudut fase awal. Oke, pertama-tama kita tuliskan dulu persamaan umum untuk benda yang bergerak harmonik sederhana. Y sama dengan Y sama dengan sin omega T ditambah theta 0 dimana besaran yang ada di dalam kurung ini kita sebut sebagai sudut fase. Sudut fase tersebut dinotasikan dengan huruf theta. Theta ditulis sama dengan omega T ditambah theta 0. Oke, kita masuk ke soal nomor A. A ditanya sudut fase awal. Sudut fase awal adalah theta 0. Oke, jika kita bandingkan persamaan ini Y sama dengan A sin omega T plus theta 0 dengan persamaan yang kita miliki di soal Y sama dengan 10 sin pi per 6 T maka kita bisa bandingkan satu persatu besaran yang ada di kiri dengan yang ada di kanan. Sehingga A-nya adalah 10 cm omega-nya adalah ini pi per 6 radian per second dan theta 0 itu tidak ada di persamaan sebelah kanan sehingga theta 0 nilainya 0. Oke, jadi untuk bagian A ini sudut fase awal pada persamaan yang diketahui di soal bernilai 0. Oke, berikutnya ke bagian yang nomor B. Sudut fase getaran saat T sama dengan 3 second. Kita langsung saja gunakan persamaan sudut fase. Sudut fase atau theta sama dengan omega T ditambah theta 0 atau dalam soal theta sama dengan sampai ke pi per 6 T ditambah theta 0-nya sama dengan 0. Cukup sampai sini saja. Pi per 6 T. Oke, di soal nomor B ditanyakan theta ketika waktunya sama dengan 3 second sehingga theta saat 3 second adalah pi per 6 dikali dengan T-nya 3 3 dibagi 6 sama dengan 2 di bawah satuan dari theta adalah radian sehingga sudut fase pada saat waktunya 3 second adalah pi per 2 radian atau dalam derajat adalah 90 derajat Oke, itu yang bagian nomor B Oke, lanjut lagi berikutnya bagian C fase getaran saat waktunya 3 second bagian C ini sekarang menanyakan fase atau V saat waktunya 3 second sama seperti keadaan yang ditanyakan di soal pada nomor B yaitu sama-sama ketika waktunya 3 second kita bisa menggunakan hubungan antara fase dengan sudut fase dimana fase atau V sama dengan sudut fase dibagi 2P Nah, ditanyanya adalah fase saat 3 second kita bisa menggunakan sudut fase saat 3 second juga saat 3 second sudut fasenya adalah pi per 2 radian ini di soal yang nomor B Oke, pi per 2 dibagi 2 pi sehingga pi saat di membagi dan hasilnya adalah 1 per 4 jadi fasenya pada saat 3 second adalah 1 per 4 berikutnya lagi ke poin nomor D di soal nomor D ditanyakan sudut fase saat waktunya sekarang 6 second saat T nya 6 second berapa sudut fasenya ini bisa kita kerjakan sama seperti bagian B cuman waktunya berbeda oke sudut fase sama dengan pada soal ini diketahui pi per 6 dikali T oke di soal nomor D ini ditanyakan saat T nya itu 6 second jadi pi per 6 dikali 6 6 dibagi 6 hasilnya 1 sehingga sudut fasenya adalah pi radian atau dalam derajat adalah 180 derajat yang bagian nomor E ditanyakan adalah fase getaran saat waktunya 6 second sekarang yang ditanya adalah fase atau V sama seperti bagian nomor C kita bisa langsung gunakan persamaan sudut fase dibagi 2 pi nah karena fase yang ditanya saat 6 second kita gunakan sudut fase saat 6 second juga saat 6 second sudut fasenya adalah pi radian sehingga pi dibagi 2 pi hasilnya adalah 1 per 2 atau setengah jadi fasenya adalah setengah pada saat waktunya 6 second oke cukup mudah ya teman-teman oke berikutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2 nah di soal nomor 2 ini diketahui bahwa frekuensi suatu titik yang bergetar adalah 10 hertz kita ketahui frekuensi getarannya 10 hertz setelah bergetar 1 per 12 second t nya 1 per 12 second hitung sudut fase dan fasenya oke sudut fase atau theta sama dengan omega t ditambah theta 0 sama dengan omega nya bisa kita hubungkan dengan frekuensi apa hubungan antara frekuensi sudut atau omega dengan frekuensi f hubungannya adalah omega sama dengan 2p dikali frekuensi dikali berikutnya t ditambah theta 0 oke disini diketahui f nya 2p dikali f nya adalah 10 hertz dikali saat waktunya 1 per 12 ditambah berapa theta 0 nya theta 0 adalah sudut fase awal jika tidak disinggung di soal maka sudut fase awalnya biasanya adalah 0 atau dimulai dari titik setimbang sehingga ini ditambah 0 hasilnya adalah 2p dikali 10 dibagi 12 12 dengan 10 6 disini 5 disini kemudian 2 bagi dengan 6 hasilnya 3 sehingga sudut fase nya adalah 5 per 3 pi radian oke ini bagian yang ditanyakan sudut fasenya sekarang berapa fasenya fase sama dengan sudut fase dibagi 2 pi sudut fasenya adalah 5 per 3 pi dibagi 2 pi pi dibagi pi 1 sehingga hasilnya adalah 5 per 4 jadi fasenya adalah 5 per 4 oke ini untuk yang nomor 2 berikutnya oke jadi nomor 3 ini diketahui ada 2 buah titik yang melakukan gerak harmonik sederhana pada 1 garis lurus kedua titik ini mula-mula berangkat dari titik setimbang berarti keduanya theta 0 1 dan theta 0 2 sama-sama di titik setimbang atau 0 dan bergerak dalam arah yang sama bergerak dalam arah yang sama juga periode masing-masing titik adalah 1 per 7 dan 1 per 5 jadi t1 nya 1 per 7 second dan t2 nya adalah 1 per 5 second oke bagian A hitung beda fase kedua titik ini A beda fase beda dinotrasikan dengan huruf delta beda fase fase adalah pi jadi delta pi sama dengan fase yang kedua dikurangi fase yang pertama fase yang kedua jika kita urai kita bisa gunakan persamaan omega t dibagi 2 pi ditambah tetanol dibagi 2 pi ini untuk untuk benda 2 sehingga kita beri notasi 2 dikurangi besarannya sama namun di benda nomor 1 omega 1 t1 2 pi ditambah tetanol 2 per 2 pi oke kita kurangin delta V sama dengan omega 2 t2 per 2 pi oke karena pada soal yang diketahui adalah periode maka kita akan maka kita akan mengubah omega ini ke dalam periode atau t ini oke apa hubungannya omega dengan t omega adalah 2 pi per t oke jadi delta pi sama dengan omega 2 kita ganti dengan 2 pi per t 2 per 2 pi ditambah tetanol 1 per 2 pi kita masukkan saja langsung tetanol 1 dan tetanol 2 adalah 0 dikurangi 2 pi per t 1 per 2 pi ditambah 0 jadi beda fasenya adalah delta pi sama dengan 2 pi dengan 2 pi nah jadi sisa 1 per t 2 oh iya ada yang tertinggal disini ada t disini t 2 disini ada t 1 oke 1 per 2 disini t 2 dikurangi langsung ke yang ini 2 pi bagi 2 pi sisa per t 1 dikali t 1 t 1 per periode 1 oke karena kedua benda dimulai pada saat yang sama bergetarnya maka kita bisa samakan t1 dan t2 dengan demikian persamaan beda fasenya adalah 1 per t2 dikurangi 1 per t1 dikali t oke delta v sama dengan 1 per t2 adalah 1 per 1 per 5 dikurangi 1 per 1 per 7 dikali waktunya adalah setengah second sehingga 1 per 1 per 5 adalah 5 dikurangi 7 dikali setengah 5 dikurangi 7 adalah min 2 min 2 dikali setengah hasilnya adalah min 1 jadi beda fasenya adalah 1 harga negatif menunjukkan bahwa benda 2 tertinggal 1 fase atau 1 periode penuh daripada benda pertama nomor B kapan fase kedua titik berlawanan kita akan gunakan persamaan beda fase lagi delta V sama dengan ini seperti T2 min seperti T1 dikali T oke kapan fase kedua titik berlawanan kedua titik akan berlawanan fase ketika beda fasenya adalah setengah 3 per 2 5 per 2 dan angka-angka tengahan lainnya oke kita akan ambil beda fase yang paling kecil dulu nah jadi kita akan masukkan beda fasenya adalah setengah setengah sama dengan seperti T2 dikurang seperti T1 telah kita hitung sebelumnya 1 per 1 per 5 dikurang 1 per 1 per 7 ini hasilnya adalah 5 dikurangi 7 dikali waktu setengah sama dengan 5 dikurangi 7 adalah min 2 disini kita tidak usah menggunakan harga negatifnya karena yang diminta adalah cukup dengan beda fase beda fase keduanya adalah 2 dikali T sehingga T sama dengan 1 per 4 second jadi kedua benda yang bergerak harmonik sederhana ini akan berlawanan fase untuk yang pertama kalinya pada saat waktu getarnya telah mencapai 1 per 4 second oke begitu teman-teman oke kita next lagi ke soal nomor 4 oke di nomor 4 ini diceritakan ada 2 buah titik yang melakukan gerak harmonik sederhana pada suatu garis lurus kedua titik ini mula-mula berangkat dari titik setimbangan oke kita mulai lagi dari sudut fase atau fase awalnya adalah 0 baik untuk benda 1 maupun benda 2 baik untuk fase awalnya ataupun sudut fase awalnya sama-sama 0 karena dimulai dari titik setimbangan dan bergerak dalam arah yang sama periode masing-masing titik adalah nah sekarang periodenya adalah yang 1 1 per 3 yang kedua adalah 1 per 2 second oke bagian A hitung beda fase kedua titik ini setelah bergetar setengah second ini mirip seperti bagian A pada soal nomor 3 oke delta V sama dengan 1 per T2 min 1 per T1 dikali T delta V sama dengan 1 per 1 per 3 dikurang 1 per setengah dikali Waktunya adalah 1 per 2 jadi delta V sama dengan 1 per 1 per 3 adalah 3 dikurangi 2 dikali setengah 3 dikurangi 2 adalah 1 1 dikali setengah adalah setengah jadi beda fase nya adalah 1 per 2 setelah bergetar setengah second oke lanjut ke bagian yang B kapan fase kedua titik sama delta V sama dengan 1 per T2 min 1 per T1 dikali T 2 benda dikatakan memiliki fase sama pada saat beda fasenya adalah 0 1 2 3 4 dan seterusnya yaitu berupa bilangan bulat oke kita akan jawab dengan beda fase mulai dari jika 0 dimulai pada saat awal pasti jawabannya ketika T nya 0 second nah kita ingin mengetahui waktu berapa lagi selain 0 second atau setelah 0 second terjadinya fase yang sama diantara kedua buah benda yang bergerak harmonik sederhana ini jadi kita akan ambil beda fasenya dari 1 sehingga 1 sama dengan 1 per T2 1 per setengah dikurang 1 per seper 3 dikali T 1 sama dengan ini 2 dikurangi 3 dikali T 2 dikurang 3 adalah min 1 cuman disini seperti pada soal sebelumnya kita tidak usah menggunakan tanda negatif karena disini hanya menyatakan beda fasenya saja sehingga 1 sama dengan 1 dikali T dengan demikian waktu yang diperlukan oleh kedua buah titik yang bergerak harmonik sederhana ini untuk memiliki fase yang sama adalah saat 1 detik atau 1 second oke kakak cukupkan sampai disini dulu ya teman-teman oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini selamat belajar jangan lupa untuk membagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini jangan lupa like video ini subscribe channel legorules dan follow instagram legorules sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati